Parade budaya dalam ajang festival Golo Curumaria Ratu Rosari berlangsung meriah. Pelaku seni berharap hajatan tahunan keuskupan Ruteng ini mampu mengangkat seni tradisional Manggarai sehingga menjadi daya tarik wisata. Pada kesempatan itu, berbagai jenis tarian kolosal ditampilkan seperti tiba meka, tarian bunga guling, hingga yang tergolong baru. Tarian Rosari ditampilkan oleh siswa-siswa SMA Katolik Setia Bakti Ruteng di halaman Katedral Ruteng. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Wartawan Tribun Flores, Charles Abar. Silahkan rekan, Charles. Oke, baik. Terima kasih, harga kami, dan selamat sore, sahabat tribunan. Sibamapun Anda berada, dapat kami laporkan dari Ruteng, Nusa Tenggara Timur. Masih dalam ajang pelaksanaan festival Golo Curum yang kedua tahun 2023. Ya, festival ini diselenggarakan berkat kolaborasi antara pihak Kesukupan Ruteng dengan pemerintah Kabupaten Manggarai. Ya, seperti kita sampaikan bahwa tema dari festival kali ini yaitu SAE, Sejahtera Adil dan Ekologis. Ya, kemarin merupakan opening ceremony pada pelaksanaan festival ini dengan ditampilkan berbagai macam tarian adat yang merupakan kultur budaya Manggarai. Ya, tarian ini juga merupakan kolaborasi dengan tema yang diusung yaitu tema religi dan budaya. Kemudian juga dikolaborasikan juga dengan bagaimana gerakan ekologis yang sangat kental dari pelaksanaan festival ini. Ya, pelaksanaan festival ini juga berbagai kalangan mengharapkan termasuk juga pelaku seni tradisional yang ada di Kabupaten Manggarai. Mereka mengharapkan agar output atau harapan dari pelaksanaan festival ini mampu untuk mengangkat seni tradisional Manggarai ke kancah nasional maupun internasional sehingga ini nanti akan menjadikan modal kuat dalam menjadi ikon pariwisata budaya yang ada di Kabupaten Manggarai. Itu merupakan harapan-harapan dari pelaku seni yang terlibat langsung dalam pelaksanaan festival Golo Curu ini dengan menampilkan berbagai macam atraksi-atraksi budaya yang berkait dengan budaya lokal dalam hal ini, budaya lokal Manggarai. Hal yang sama juga pada kesempatan ini disampaikan oleh Bupati Manggarai dari Bertus Nabit bahwa dia mengharapkan bahwa ini merupakan awal yang baik bagaimana potensi-potensi lokal baik budaya maupun potensi pariwisata religi yang ada di wilayah kesupatan Ruting ini menjadi momentum untuk meningkatkan kepariwisataan di Manggarai terlebih khusus juga bagaimana festival-festival ini akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang. Karena memang festival Golo Curu ini merupakan event tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten berkolaborasi dengan Puskupan untuk mendukung geliat pariwisata holistik yang dicanangkan oleh Puskupan Ruting. Bupati Manggarai pada kesempatan ini juga mengharapkan agar di tahun-tahun yang akan datang festival ini akan tetap diselenggarakan dengan baik sehingga dapat berdampak pada kemajuan pariwisata yang terjadi di Kabupaten Manggarai. Saya dapatkan informasikan juga bahwa pelaksanaan festival ini akan berlangsung pada tanggal 7 Oktober dan berbagai macam kegiatan, rangkaian kegiatan sudah dilakukan sejak hari pertama pada tanggal 1 Oktober bagaimana kegiatan-kegiatan karitatif dilakukan oleh Panitia. Mulai dari menyambangi kelompok-kelompok rentan seperti kelompok disabilitas, selain itu juga Panitia menyambangi kelompok-kelompok ODA yang ada di Kabupaten Manggarai, selain itu juga kelompok-kelompok rentan seperti kelompok lanjut usia dengan memberikan berbagai macam bantuan-bantuan yang dibutuhkan oleh kelompok-kelompok ini. Dan pelaksanaan, puncak dari pelaksanaan festival ini akan berlangsung pada tanggal 7 Oktober nanti dan akan ditutupi dengan penampilan yang diisi oleh informasi yang kami dapatkan akan hadirkan artis nasional yang akan mengisi penutupan acara dari festival ini. Demikian rekan Mei yang dapat kami laporkan dari Rute Nusa Tenggara Timur, kami kembalikan ke studio. Terima kasih rekan Charles atas loporan Anda dan tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan pegiat seni tradisional Manggarai berikut tayangannya untuk Anda. Perasaan ini saya sangat bangga dan senang sekali, bahagia sekali. Tarian ini dipentaskan sesuai dengan narasi yang kami buat dan bagaimana narasi dari tarian yang pertama, dari tarian Timah Mekah tadi sampai tiga tarian yang berikut, dari tarian Memoria at Jesus sampai dengan tarian Sanda semua itu dibawakan oleh anak-anak dengan sangat baik. Yang melakar belakang ini adalah bagaimana kita memasuki bulan Maria ini, bulan Indonesia hari ini. Kita meminta perlindungan dan penyertaan Buna Maria untuk semua ke sekitar. Tetapi ini sangat berhubungan juga dengan filosofi adat kita, bahwa semua apa yang kita... Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.